Ada banyak koin penghuni seratus besar koin market cap selama bertahun-tahun, stabil, tapi tidak banyak orang yang tahu. Kali ini kita akan membahas salah satunya yang tidak kalah menarik dibanding koin-koin top lain yang sudah sering kita dengar. Kita akan membahas coin waves. Kita akan menonton bagaimana mereka menciptakan blockchain-nya dan perannya sebagai penghubung antar chain, tokenomics-nya, serta kerjasamanya dengan BAN protokol. Sebelum kita mulai, seperti biasa, bila waktu Anda tidak banyak, gunakan fitur SEO Transcript yang ada pada bagian bawah deskripsi konten. Kami juga menyediakan berbagai bahasa untuk subtitle yang memudahkan para penonton dengan berbagai latar belakang bahasanya. Saya Adi, host channel ini akan mengajak Anda belajar projek-projek menarik blockchain serta mendapatkan ide-ide baru dari sini. Namun saya ingatkan ya, bahwa apapun yang ada di konten dan channel ini bukan rekomendasi membeli atau menjual apapun. Semuanya semata hanya untuk wisata ilmu saja. Baiklah, mari kita mulai. Di tahun 2017, ketika terjadi begitu banyak ICO mania, Ethereum tentu menjadi platform yang mengumpulkan dana terbesar. Tapi sedikit yang tahu bahwa sebenarnya Waves coin adalah yang kedua terbesar saat itu. Waves adalah jenis blockchain generik yang berencana untuk menjadi banyak chains. Dan ketika muncul smart contract, Waves juga ingin menciptakan versi smart contractnya sendiri yang tidak meniru blockchain manapun. Dan dari keinginan ini, mereka membangun RAID, yaitu bahasa smart contract pertama, Turing Incomplete. Supaya teman-teman tahu saja bahwa bahasa smart contract umumnya menggunakan Turing Complete Language, yaitu bahasa yang bisa mengerjakan perulangan perintah. Tetapi ada juga beberapa smart contract yang dibuat dalam Turing Incomplete, dan memperkecil kemungkinan salah dalam penulisan kode karena penulisannya lebih sederhana. Waves dengan bahasa RAID adalah salah satunya yang menggunakan Turing Incomplete. Contoh lain misalkan Cardano dengan bahasanya Plutus, Marlowe, atau Glow, serta Kadena dengan bahasanya PEC. Seperti halnya smart contract dalam Ethereum yang bisa mengerjakan banyak hal, Waves juga, namun perkara besaran GASP, Ethereum jelas lebih mahal dibandingkan dengan Waves. Di dalam blockchain Waves juga ada pasar trading, penyedia likuiditas relay data, permainan, dan masih banyak lagi. Blockchain ini walau ekosistemnya tidak sebesar Ethereum, tetapi mencakup berbagai sektor penting yang berbeda. Kita bahkan bisa menggunakan platform untuk STO, yaitu Security Token Offering, yaitu penjualan saham berupa token. Jenis token ini saat ini memang dilarang di banyak negara Eropa dan Amerika karena diatur oleh regulatornya. Sebagai pemegang Coin Waves, kita bisa berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk kebijakan keuangan dalam Waves. Ini adalah salah satu cara mereka mengendalikan jumlah coin beredar dalam blockchain mereka. Ini adalah bentuk pemerintahan otonomi desentral DAO Waves yang menjadi bentuk kewenangan tertinggi dalam komunitas. DAO Waves juga mengatur kebijakan Yield Pool Liquidity Waves, serta stablecoin mereka, yaitu USDN atau USD Neutrino. Bagi Anda yang belum paham apa itu DAO, bisa menonton konten kami tentang itu. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. USDN dibuat dengan jumlah setara dengan jumlah Waves yang dialokasikan untuk itu. Akan tetapi bila nilai coin wave sendiri turun, maka secara otomatis akan ada backup berupa token NSB atau Neutrino System Based yang bisa ditukar dengan USDN 1 banding 1 atau lebih. Dan hal ini memungkinkan dijadikanlah platform di mana kita menaruh kripto dan mendapatkan bunga keuntungan yang bisa dicairkan ke dalam uang fiat. Bila Anda perhatikan, ini skema yang sama persis dengan stablecoin US Tera yang hancur tempoh hari, yang juga di backup oleh native coinnya sendiri, yaitu Luna. Bedanya adalah USD dan Luna hancur tidak tahan goncangan pasar karena sirkulasinya terlalu berlebih, sedangkan USDN dan Waves bertahan hingga kini, meskipun saat itu juga sempat mengalami dua kali goncangan, yaitu tanggal 4 sampai 5 April dan 10 sampai 12 Mei 2022. Bila teman-teman ingin tahu lebih dalam mengenai macam-macam stablecoin dan cara kerjanya, bisa menonton konten kami tentang itu. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Waves juga mengakomodasi berbagai jalan keluar untuk berbagai bisnis. Ada beberapa proyek yang telah dibuat di dalam Waves Enterprise Chain. Proyek-proyek ini bisa dibuat dengan fork terpisah dari blockchain Waves untuk berbagai keperluan usaha seperti gauge untuk pool logistik. Jadi Waves ini dibuat untuk menjawab kebutuhan bisnis yang memerlukan blockchain sendiri. Dan tentu saja sebagian besar dari bisnis itu belum siap menggunakan blockchain yang terbuka, yang permissionless, yang bisa diakses oleh orang-orang yang bukan berwenang di situ. Jadi ini kenapa Waves membuat apa yang disebut blockchain hibrida, tersedia blockchain pribadi, dan tersedia juga blockchain publik. Blockchain pribadi jenis Hyperledger ini memungkinkan kita mendaftarkan siapa saja node yang dapat mengakses data pribadi. Jadi ini juga salah satu fitur kerahasiaan data. Meningkatnya usaha yang membutuhkan blockchain sendiri tentu saja mengharuskan situasi yang mana kita membuat lebih dari satu change dan dalam situasi tertentu dapat saling berinteraksi sehingga perlu bentuk modular. Kalau tidak begitu, tentu akan timbul banyak kesulitan. Lalu bagaimana Waves mengatasi masalah ini? Waves menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan produk yang disebut Waves Matter. Produk ini memungkinkan bisnis menciptakan blockchain terbuka atau tertutup dalam 15 menit, serta memungkinkan bisnis untuk memilih algoritma konsensusnya sendiri. Hal yang perlu dicatat adalah basis kode tersebut digunakan baik di dalam usaha mereka maupun dalam chain terbuka. Konsep ini sama seperti yang dibuat Kosmos yang mereka sebut internet blockchain. Mengenai Kosmos, teman-teman bisa menonton pada konten kami tentang itu di link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Bila kalian mempunyai bisnis yang telah menggunakan lebih dari satu blockchain terpisah, tentunya antara blockchain itu butuh berinteraksi satu sama lain, saling terhubung, saling menerima, atau memberi perintah. Hanya sedikit proyek blockchain yang fokus pada masalah interoperability. Selain Waves dan Kosmos, ada pula Polkadot. Bagaimana Waves membuat fitur interoperability antar chain ini? Pertama adalah dengan menggunakan semua chain yang dibuat dalam Waves Matter. Untuk itu, mereka memerlukan bentuk hub yang memungkinkan beberapa chain itu untuk saling bertukar informasi. Namun, sudah jelas, developer Waves menyadari tidak mungkin membawa semua proyek dari luar ke dalam Waves produk mereka. Mereka menerima kenyataan bahwa di masa depan akan ada begitu banyak chains berbeda dan tidak akan ada satu blockchain yang menguasai semuanya. Awalnya, Waves harus membawa open chain seperti Ethereum ke chain Waves. Dan langkah berikutnya adalah Waves harus bisa memasukkan informasi dari dunia luar ke dalam blockchain lagi. Ini sama seperti cara kerja sistem Oracle. Jadi sistem ini mengawinkan solusi Oracle dengan relay blockchain yang disebut Gravity Hub. Gravity Hub ini tidak punya token sendiri dan fungsinya menjembatani Waves dan Ethereum. Konsepnya sama seperti sidechain dengan Oracle dan memfasilitasi transfer informasi antar sidechain. Gravity Hub bisa diumpamakan seperti pasak pada poros roda di dalam ekosistem Waves. Ini kenapa Waves dapat memainkan perannya sebagai interoperability chain, yaitu chain yang bisa dimanfaatkan oleh blockchain yang lain. Tentu saja ada orang berargumentasi bahwa lebih menguntungkan membuat blockchain sendiri yang dikontrol dan dibesarkan sendiri pula. Ambil contoh blockchain yang termasuk centralized seperti Binance Chain yang dibuat di atas atom. Tapi jangan lupa, interoperability chain semacam ini punya manfaat besar dalam perkembangan decentralized finance atau DeFi saat ini yang memungkinkan orang untuk bertukar koin atau token dalam platform decentralized exchanger yang autopilot, serta memungkinkan orang menaruh berbagai macam koin atau token dalam blockchain yang tadinya berbeda-beda ke dalam satu wadah. Hal semacam ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya peran interoperability di sini. DeFi sendiri telah menjadi sektor proyek yang paling diminati dan paling mendapatkan miliaran dolar pendanaan sejak 2020, pertumbuhannya sangat cepat, dan saya pernah membuat konten tentang DeFi ini. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Bayangkan saat ini, begitu marah aplikasi dan fungsi yang ada pada Ethereum, apabila semuanya berjejal pada satu blockchain tentunya akan membatasi perkembangan blockchain itu sendiri. Sekarang ini bahkan blockchain-blockchain baru dibuat untuk melengkapi atau menjembatani blockchain-blockchain lama yang fungsinya belum lengkap. Misalkan, Bitcoin sekarang sudah bisa dihubungkan ke smart contract lewat beberapa peran interchain seperti REN BTC dan STAX misalnya. Stablecoin USDN juga menggunakan Gravity Hub agar bisa berinteraksi dengan blockchain lain. USDN saat ini adalah aset sintetik pertama dalam WIBs yang dipatok nilainya relatif sama dengan USD. Bisa saja suatu hari dibuat stablecoin yang lain yang dipatok sama dengan nilai emas misalkan. Aset sintetik dalam Neutrino dan Gravity Hub ini bisa dihubungkan ke blockchain lain seperti Ethereum dan yang lain-lain. Ini kenapa juga centralized exchanger seperti Binance misalkan dapat menjual bermacam-macam aset sintetik karena bantuan atom atau kosmos yang menghubungkan banyak sekali blockchain ke dalam Binance Chain. Blockchain WIBs dan kosmos yang punya fungsi interoperability ini dapat diibaratkan seperti penerjemah beberapa blockchain yang punya bahasa yang berbeda-beda agar bisa saling berkomunikasi. Sarana komunikasi antar bahasa ini tidak cukup pada platform-platform yang terpusat seperti pada exchanger saja. Ini karena exchanger yang menyediakan mata uang fiat pasti harus tunduk pada regulasi salah satu atau lebih negara. Dan ini rawan sekali untuk diberhentikan operasinya oleh regulator. Jadi harus ada tempat di luar jangkauan regulator manapun agar bahaya ini bisa dihindari. Belum lagi rawan insolvensi. Misalkan tidak bisa diwithdraw dari manajemen saat situasi market beris atau diretas. Ini karena dana Anda jadi terkumpul bersama dana orang lain dalam jumlah yang besar. Satu hal terpenting dalam platform DeFi adalah apa yang disebut data harga. Saya yakin banyak diantara Anda sudah menggunakan solusi Oracle. Karena inilah WIPS bekerja sama dengan BAN protokol pada Juli tahun lalu. Ini memungkinkan pengguna WIPS dapat menggunakan solusi Oracle untuk terhubung dengan sumber data eksternal atau API dengan jalan yang permission. Jadi WIPS ini ibarat satu toko serba ada yang mampu mendukung back-end seluruh decentralized application 3.0. Sinergi kuat berarti tanpa gas fee diperlukan di dalam DAP tersebut. Kini kita bahas mengenai Tokonomic WIPS. WIPS tidak mempunyai batas maksimum total sirkulasi koin. Kendali supply hanya dilakukan oleh kebijakan komunitas. Ini berarti tiap pemegang WIPS dapat mengubah hadiah atas tiap blok baru melalui proses voting. Akan tetapi ada dilema benturan kepentingan di sini. Karena WIPS adalah proof of stake, tentunya banyak pemegang WIPS akan melakukan staking dan berharap dapat hasil banyak. Artinya, inflasi makin besar. Untuk membatasi inflasi berlebih, maka ada keputusan komunitas tidak bisa sepenuhnya berlaku karena ada aturan dasar blockchain yang telah dibuat. Kenaikan hadiah blok baru maksimum adalah 0,5 WIPS di tiap 100 ribu bloks. Jadi, bila dinyatakan dalam persentase, inflasi maksimum WIPS hanya 8,5% setahun. Berkaitan dengan hak menentukan ini, tentunya Anda harus menjalankan node validator dengan staking WIPS dalam jumlah tertentu. Bila Anda tidak punya cukup WIPS untuk menjadi validator, maka Anda bisa bergabung pada delegator. Saat ini 11 September 2022, faktanya staking WIPS hanya sekitar 3-4% per tahun. Dan hanya sebanyak 34% dari total 109 juta koin WIPS tersirkulasi berada dalam periode staking. Jumlah asal koin WIPS sendiri mula-mula dibuat sejumlah 100 juta koin. Ada faktor deflasi juga, yaitu dengan mekanisme burn WIPS yang dibayar pengguna sebagai gas fee. Banyak sedikitnya yang diburn tentunya amat bergantung pada banyak sedikit aktivitas pengguna aplikasi dalam blockchain WIPS. Pengguna aplikasi WIPS saat ini masih kecil sekali. Secara fundamental masih panjang perjuangan mempromosikan penggunaan aplikasi-aplikasi WIPS saat ini. Mari kita simpulkan pembahasan kita saat ini. Secara umum, value proposition yang ditawarkan sangat jelas. Dan pemain untuk segmen interoperability saat ini masih sedikit. Padahal, ini adalah segmen yang paling berguna dalam perkembangan ekosistem pengguna cryptocurrency. Platform Neutrino dan Gravity Hub dalam WIPS memungkinkan dibuatnya aset sintetik yang nilainya dipatok pada aset dunia fisik seperti mata uang fiat atau bahkan komoditas. Dan stablecoin USDN yang telah ada beberapa lama di pasar saat ini ternyata terbukti cukup tahan bantingan di tengah kepanikan pasar kripto pada tanggal 10-12 Mei lalu. Bahkan USD atau stablecoinnya Tera yang dianggap jauh lebih besar menggunakan algoritma sama dengan USDN malah hancur lebur. USDN punya potensi untuk menjadi besar karena sudah terbukti tahan. Inflasi dalam tokenemik WIPS juga tergolong kecil dan cukup terkendali. Bahkan jumlah koin yang di-staking saat ini hanya 34% saja dan inflasinya kecil. Hal yang masih kurang meyakinkan adalah minimnya pengguna WIPS dalam DAP mereka. Sehingga kita bisa jadi kurang yakin untuk menyimpan WIPS coin untuk jangka waktu yang lama. Bila teman-teman memantau harga WIPS waktu ke waktu, teman-teman juga bisa melihat fluktuasi harga WIPS yang besar sekali, sinkron dengan fakta penggunanya yang sedikit. Beberapa pesaing WIPS yang punya fungsi sama seperti polkadot, atom, lebih populer, dan sudah digunakan lebih banyak developer. Namun bukan berarti tidak ada kemungkinan WIPS akan berjaya satu hari nanti melihat peringkatnya yang cukup stabil di coin market cap. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan menuliskan ya opini kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lain waktu.